oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua om swasiastu namo buddhaya salam kebajikan dan salam pancasila semoga anakku teman temanku semua yang mendengarkan pembahasan pada pertemuan ini selalu diberikan kesehatan diberikan kepermanfaatan ilmunya dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti pada pertemuan ini kita akan membahas bersama-sama mengenai bab ketentuan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk sub materinya ada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan batas-batasnya mari kita simak bersama-sama biasanya saya selalu mengawalnya dengan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kompetensi dasar kita bagi menjadi empat yaitu sikap spiritual sikap sosial pengetahuan maupun keterampilan tujuan pembelajaran saya mengawalnya dengan menganalisis 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 baru menyajikan terkait materinya dimulai dari materi yang pertama yaitu memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan juga batas-batas wilayah negara Republik Indonesia untuk mengawalnya selalu dan tak lupa saya mengawalnya dengan sebuah lagu kalau kali ini lagunya adalah rayuan Pulau Kelapa nah ini terkait materinya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini kita harus memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia perlu kita ketahui terlebih dahulu Indonesia adalah negara kepulauan hal itu ditegaskan dalam pasal 25A undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang berikut adalah gambar contohnya dari daratan menuju ke arah laut itu laut teritorial terus dari arah laut menuju ke arah laut lepas yaitu yang biasa disebut dengan zona ekonomi eksklusif dari zona ekonomi eksklusif pada tengah laut yaitu bisa disebut dengan lautan lepas di dalam lautan lepas kita bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dalamnya tapi dengan yang sesuai diatur oleh badan otorita internasional zona laut kita definisikan terlebih dahulu mengenai laut teritorial laut teritorial adalah batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut sedangkan laut kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua kedalaman lautnya kurang dari 150 meter Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar di dalam zona ekonomi eksklusif ini Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya lautnya selanjutnya yaitu membahas mengenai batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia batas wilayah Indonesia di bagian sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur tepatnya di sebelah utara pulau Kalimantan letaknya Malaysia itu sebelah timur kenapa dianggap sebelah utara karena apabila dilihat dari pulau Kalimantan yang kedua ada batas batas wilayah Indonesia di sebelah barat sebelah barat wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan samudera India dan perairan negara India yang ketiga batas batas wilayah Indonesia di sebelah timur wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua New Kini dan perairan samudera Pasifik batas batas wilayah Indonesia di sebelah selatan ada Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah daratan timur Leste perairan Australia dan samudera India ini terkait peta negara kesatuan Republik Indonesia dari ujung sampai ke ujung ini ada contoh soal silahkan bagi ada yang mau membuat atau dijadikan referensi materi yang kedua yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia serta beragama dan berkepercayaan Indonesia kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia kita bahas yang pertama melalui status warga negara Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesia itu diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang kedua ada asas-asas kewarganegaraan Indonesia asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warganegara dari suatu negara tertentu pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu asas ius sanguinis yang didasarkan berdasarkan asas keturunan jadi ius sanguinis adalah asas keturunan sedangkan asas ius soli adalah asas kedaerahan atau tempat kelahiran undang-undang nomor 12 tahun 2006 menjelaskan setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia yang kedua anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang ketiga ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya yang keempat anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia dan ayah Yang tidak memiliki keluarga negaraan Atau hukum Negara asal sang ayah Tidak memberikan keluarga negaraan Kepada anak tersebut Jadi maka dari itu Dianggap Memiliki Atau berkedudukan sebagai Warga negara Indonesia Lanjut ya Anak yang lahir dalam tenggang Waktu 300 hari setelah Ayahnya meninggal dunia Dari perkawinan yang sah Dan ayahnya itu Seorang warga negara Indonesia Anak yang lahir di luar Perkawinan yang sah Dari ibu warga negara Indonesia Ada Anak yang lahir di luar Perkawinan yang sah Dari ibu warga negara asing Yang diakui oleh Seorang ayah warga negara Indonesia Sebagai anaknya Dan pengakuan itu Dilakukan sebelum Anak tersebut berusia 18 tahun Atau belum kawin Selanjutnya ada Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia Yang pada waktu itu Lahir tidak jelas Status keluarga negaraan Ayah maupun ibunya Selanjutnya ada Anak yang baru lahir Yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia Selama ayah dan ibunya Tidak diketahui Selanjutnya ada Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia Apabila ayah dan ibunya Tidak memiliki Kewarga negaraan Atau tidak diketahui Keberadaannya Selanjutnya ada Anak yang dilahirkan Di luar wilayah Republik Indonesia Dari ayah dan ibu Warga negara Indonesia Yang karena ketentuan Dari negara tempat Anak tersebut Dilahirkan memberikan Kewarga negaraan Kepada anak yang bersangkutan Selanjutnya ada Anak dari seorang Ayah atau ibu Yang telah dikabulkan Permohonan Kewarga negaranya Kemudian Ayah atau ibunya Meninggal dunia Sebelum mengucapkan Sumpah Atau Menyatakan Janji setia Berkait Isi dari undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Yang selanjutnya Kita definisikan Pengertian penduduk Dan warga negara Penduduk Adalah orang Yang bertempat tinggal Atau menetap Dalam suatu negara Sedangkan warga negara Adalah orang Yang secara hukum Merupakan anggota Dari suatu negara Asas keluarga negara Indonesia Ada asas Ius Sanguinis Yaitu Keluarga negara Seseorang Ditentukan Berdasarkan Keturunan Orang Yang bersangkutan Sedangkan Asas Ius Soli Yaitu Keluarga negara Seseorang Ditentukan Berdasarkan Tempat Kelahirannya Selanjutnya Ada syarat-syarat Menjadi warga negara Indonesia Ini bagi Siapapun Yang punya Teman Atau yang ingin Menjadi warga negara Indonesia Ada beberapa Syarat Yang pertama Ada naturalisasi Biasa Dalam hal ini Orang dari Bangsa asing Yang akan Mengajukan Permohonan Keluarga negaraan Dengan cara Naturalisasi Biasa Harus Memenuhi Syarat Sebagaimana Yang ditentukan Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Yang selanjutnya Ada naturalisasi Istimewa Naturalisasi Istimewa Diberikan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Ada Penyebab Hilangnya Keluarga negara Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Kita Membahas Mengenai Kemerdekaan Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia Pengertian Kemerdekaan Beragama Dan Berkepercayaan Kemerdekaan Beragama Dan Berkepercayaan Mengandung Makna Bahwa Setiap Manusia Bebas Memilih Melaksanakan Ajaran Agama Menurut Keyakinan Dan Kepercayaannya Sendiri Sebagaimana Membangun Kerukunan Umat Beragama Dengan Cara Kerukunan Umat Beragama Merupakah Sikap Mental Umat Beragama Dalam Rangka Mewujudkan Kehidupan Yang Serasi Dengan Tidak Membedakan Pangkat Kedudukan Sosial Dan Tingkat Kerukunan Umat Beragama Yang Dimacudkan Agar Terbina Dan Terpelihara Hubungan Baik Dalam Pergaulan Antara Warga Negara Yang Seagama Maupun Yang Berlainan Agama Ini Contoh Saya Lewati Saja Video Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara Republik Indonesia Substansi Pertahanan Dan Keamanan Negara Republik Indonesia Hal Tersebut Diatur Dalam Pasal 30 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 5 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kesadaran Bila Negara Dalam Konteks Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara Pasal 27 Ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan Bahwa Setiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Certa Dalam Upaya Pembelaan Negara Ikut Certa Dalam Kegiatan Pila Negara Yang Diwujudkan Dengan Berpartisipasi Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pertahanan Dan Keamanan Negara Sebaga Bagaimana Diatur Dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Menyatakan Bahwa Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Certa Dalam Usaha Pertahanan Dan Keamanan Negara Kedua Ketentuan Tersebut Menegaskan Bahwa Setiap Warga Negara Harus Memiliki Kesadaran Belan Negara Ini ada Contoh-contoh Permainan Apabila Dalam Hal ini Ketika Disaal itu Muncul Angka-angka Nanti Dibagikan Semacam Pernomoran Ini juga Contoh Games Games Itu ya Game-game Tersebut Gunakan Untuk Ice Breaking Ini ada Beberapa Pertanyaan Siapa ini Yang masih Atau Masih Memiliki Waktu Silahkan Pertanyaan Pertama Boleh Dikomentari Atau Dijawab Di dalam Kolom Komentar Ini Soal Yang Kedua Soal Yang Ketiga Soal Soal Keempat Soal Yang Kelima Soal Yang 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 Soal Yang Ketujuh Soal Yang Kelapan Soal Yang Kesembilan Soal Yang Kesepuluh Terakhir Oke Mungkin Cukup Sekian Materi Pembahasan Pada sesi Pertemuan Ini Kita lanjutkan Pada sesi Selanjutnya Tunggu Saja Jangan Lupa Di like Apabila Suka Dengan Materi Pembahasan Di subscribe Biar Tidak Tertinggal Dan Di Komentar Ketika Ada yang Ditanyakan Atau Terjadi Kekurangan Cukup Sekian Dari Saya Arbaim Mantekebriandau Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila